Intro Kabar datang dari Timnas Indonesia U19 Sinta Yong yakin Timnas Indonesia U19 bisa ratakan semua musuhnya Dan kali ini Gila Bola akan mencoba memberikan informasinya sebagai berikut Timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan menghadapi banyak uji coba Selama pemusatan latihan di Korea Selatan Timnas Indonesia U19 telah berangkat menuju Korea Selatan pada hari Jumat 11 Maret 2022 Sebanyak 32 pemain Timnas Indonesia U19 berangkat ini Akan menjalani tisi di Korea Selatan hingga 15 April 2022 Selama menjalani tisi di negeri Gingseng tersebut Timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan melakukan uji coba sebanyak 9 kali Lawan pertama Timnas Indonesia adalah Universitas Yung Nam FC pada tanggal 22 Maret 2022 Mendengar pengakuan pelatih Yung Nam FC yang meremehkan kualitas bermain Timnas Indonesia U19 Pelatih Sinta Yong sangat optimis anak asunya bisa mengalahkan Yung Nam FC dengan mudah Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! sub indo by broth3rmax